Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ibas Memuli Kita masuk video ke 30 Mohon bantuannya untuk subscribe Sampai loncengnya berkunyi Terima kasih banyak Baiklah, langsung saja Hari ini saya akan berbagi Contoh soal Assessment Kompetensi Minimum Dalam bentuk numerasi Kelas 5 SD atau Madrasa Tidak ya Disertai pembahasan Soalnya ya Yang pertama Membuat bolu kukus Fitri akan membuat bolu kukus Setiap resep Ia memerlukan 1 per 5 kg gula 1 per 4 kg tepung Serta 150 gram mentega Dan 300 gram bahan-bahan lainnya Soalnya yaitu Fitri memerlukan 1 per 5 kg gula Ia meletakkan sejumlah gula Ditimbangan dan ditunjukkan Pada gambar berikut Berapa gram kah gula yang harus dikurangkan Nah disini tertera gambarnya 250 gram Ya ini satuannya Langkah pertama Ini kita tulis dulu Gula yang diperlukan Fitri Sama dengan 1 per 5 kg Itu sama dengan 0,2 kg Itu sama dengan 200 gram Selanjutnya Gula Yang harus Dikurangkan Yaitu Ditimbangan tadi kan 200 gram Dikurangi 200 gram Berarti hasilnya adalah 50 gram Nah begitu ya Untuk menjawab Soal yang pertama Hasilnya 50 gram Sekarang kita lanjutkan Soal yang kedua Jika Fitri Membuat 6 resep Adonan Jumlah gula Tepung Dan mentega Yang dibutuhkan Dalam Kilogram Adalah Nah Kita harus Menghitungnya Langkah pertama Yaitu Kita tulis dulu Satu resep Itu sama dengan Gula Ditambah Tepung Ditambah Mentega Selanjutnya Sama dengan 1 per 5 kg Ditambah 1 per 4 kg Ditambah 150 gram Nah Ini untuk berat Satu resep Nah Kalau berat 6 resep Berarti 6 resep Sama dengan 6 Kali Kali ini ya Kali ini Berat satu resep ini Nah Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Berarti Sama dengan 6 Kali 1 per 5 kg Ingat Satuannya Disamakan ya 1 per 4 kg Nah Gramnya ini Dijadikan Satuan Kilogram Menjadi 0,15 kg Nah Karena satuannya Sama-sama Kilogram Berarti Menjadi 6 kali 1 per 5 Ditambah 1 per 4 Ditambah 0,15 Berarti ini ya Jawabannya Kita kembali Ke soal tadi Berarti Jawabannya adalah Yang Ini ya Lanjut Soal ketiga Setiap resep Adonan Menghasilkan 16 Buah Bolu kukus Dengan berat Masing-masing 50 gram Apakah Benar Proses Memasak Bolu kukus Mengurangi Berat Adonannya Tunjukkan Perhitunganmu Nah Kita kembali Ke persoalan Tadi ya Jawaban Untuk Nomor Tiga Berat Resep Adonan Tadi Resep Adonannya Adalah Ini 1 per 5 Kilogram Gula 1 per 4 Kilogram Tepung 150 Gram Mentega Dan 300 Bahan Lainnya Nah Akan Menjadi Seperti Ini Satuannya Disamakan Menjadi Satuan Kilogram 0,2 Kilogram 0,25 Kilogram 0,15 Kilogram 0,3 Kilogram Dan hasilnya Adalah 0,9 Kilogram Nah Pada Soal Tadi 16 Buah Bolu kukus Masing-masing 50 Gram Nah Berat Hasil Bolu kukus Tadi Ada 16 Bolu kukus Masing-masing Beratnya 50 Gram Berarti Tinggal Mengalikan 16 Kali 50 Gram Sama Dengan 800 Gram Nah Satuan Gram Dijadikan Satuan Kilogram Hasilnya Adalah 0,8 Maka Nomor Tiga Ini Jawabannya Adalah Iya Bahwa Proses Memasak Bolu kukus Akan Mengurangi Berat Adonat Nah Pada Tiga Soal Ini Terutama Untuk Soal Satu Dan Soal Kedua Itu Diberikan Konteks Dunia Nyata Membuat Kue Dengan Konversi Satuan Berat Selain Itu Sesua Dituntut Mampu Memformulasikan Masalah Dunia Nyata Kedalam Formula Matematika Itu Untuk Soal Satu Dan Kedua Nah Untuk Soal Ketiga Ini Sesua Dihadapkan Pada Fakta Matematika Sekaligus Matematik Keingin Tauan Sesua Bahwa Proses Memasak Dapat Mengurangi Berat Bahan Masakan Demikian Semoga Bermanfaat Walaupun Hanya Tiga Contoh Semoga Sangat Bermanfaat Bagi Kalian Semuanya Terima Kasih Mohon Bantuannya Untuk Subscribe Sampai Loncengnya Berbunyi Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Ke 31 Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh